Hai Spotlighter Trivalitas antara Dominions dan duo tower asal China, Legion Hui Li Yuchen, tak usah dipertanyakan lagi. Jika kedua pasangan ini bertemu, pasti laganya berlangsung sengit. Entah itu rally menegangkan, ataupun saling mengirim Cywar. Dan inilah momen panas kedua pasangan ini ketika bertemu. Let's check it out! Kita mulai di babak puncak Yonex All England Open 2017. Dial panas mereka mulai terjadi sebelum memasuki interval gym pembuka skor 7-8. Teknik pukulan angin Kevin langsung terlihat di rally ini ketika Li Jun Hui melakukan pengembalian yang mengarah keluar lapangan. Namun tak terima di tengi lane, duo tower China pun membalas perlakuan Kevin setelah saling berbalas pukulan. Di akhir rally, Kevin memukul kok agak keras dan mengarah keluar lapangan. Disinilah momen di mana teriakan keras Li Jun Hui terdengar. Tentunya Kevin kesal dengan kelakuan Li Jun Hui ini. Dan ternyata di spotlider, di rally selanjutnya, tandam kosinya ini langsung membalasnya. Lihatlah bagaimana kelakuan anak asuk coach naga api ini setelah berhasil membombardir pertahanan milik Li Liu. Tak hanya sampai di situ saja spotlider. Di awal gym kedua, Kevin kembali beraksi dengan ketenggilannya. Jamshman super keras dibarengi dengan teriakan keras Li Jun Hui ternyata jatuh di luar garis lapangan The Minions. Dan lihatlah gesture tangan Kevin Sanjaya seakan bilang tak usah berteriak deh kalau gak tau Shmes. Puncaknya ketika The Minions hanya butuh satu poin lagi untuk berhasil keluar sebagai pembenang. Tampak mereka harus berjuang ekstra menahan gempuran Li Liu. Mereka pun berjuang mati-matian agar kok tetap mengudara. Pesah mereka pun membuahkan hasil, The Minions akhirnya berhasil memenangkan rally. Setelah Shmes keras, Marcus Gideon gagal dikembalikan Li Liu Yu-chan. Dan lihatlah selebrasi kemenangan pasangan nomor satu dunia ini. Kita pindah ke poin selanjutnya. Kedua pasangan ini kembali dipertemukan di babak puncak Indonesia Master 2018. Awalnya laga kedua pasangan ini berjalan biasa-biasa saja. Namun ketika memasuki gym kedua skor 5-1 dengan keunggulan The Minions. Rally super alat terjadi dan lihatlah bagaimana bahasa tubuh Li Yu-chan setelah berhasil memenangkan rally yang seakan menantang si tengil Kevin. Mendapat tantangan dari sang lawan, tatunya Kevin Sanjaya gak tinggal diam. Di rally selanjutnya, tandem kosinya ini langsung membalas dengan perlakuan yang sama. Tak hanya itu saja, hampir di sepanjang gym kedua, Kevin melakukan aksi tengilnya yang membuat duo tower China ini frustrasi. Di laga ini juga terjadi aksi ngembekan The Minions. Momen ini terjadi memasuki poin krusial gym pembuka ketika The Minions unggul jauh 18-8. Jumpman super keras yang dilakukan Marcus Gideon terlihat mengenai ujung rakyat Li Junhui. Namun wasit yang bertugas malah memberikan poin ke pasangan Cina ini. Tentunya Kevin Marcus tak terima dan memprotes ke sang pengadil. Bahkan ia sampai tak mau melanjutkan laga. Untung saja, kemerahan The Minions berhasil diredam oleh sang pelatih. Setelah itu laga kemudian dilanjutkan di gym penentu. Masih skor 1-1, Kevin langsung bertingkat seperti leader. Setelah serve yang dilakukan Li Yucheng dinyatakan out. Lihatlah bagaimana bahasa tubuhnya Kevin yang seakan-akan mengajak berkelahi Li Yuchat. Atas aksenya ini pun ia mendapat teguran dari sang pengadil lapangan. Makanya Finn jangan terlalu over ya tengilnya. Berikutnya di semifinal The Hatsui Yonex Japan Open 2019. Duel yang begitu sengit juga terjadi di laga ini sampai-sampai pertandingan mereka harus ditentukan melalui babak rubber game. Dan ketika skor 12-9 dengan keunggulan ganda putra andalan Indonesia, Dua tahun China bermain sangat agresif untuk mengejar ketertinggalan. Mereka pun berhasil memperoleh poin ke-10-nya setelah serangan bertubi-tubi Li Junhui dibarengi dengan teriakan-teriakan keras gagal diantisipasi The Minions. Kalian tentunya tahu kan apa yang terjadi jika Kevin diperlakukan seperti itu? Iya, dia pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Benar saja di rali selanjutnya, Ompin pun membalas perlakuan dua tower China ini setelah melewati rali yang super sengit dan alot dengan total 30 pukulan. The Minions berhasil memenangkan rali ini berkat drop shoot yang dilancarkan si tangan petir. Setelah berhasil mencetak poin, tak hanya teriakan keras yang dilakukan Kevin, bahkan ia mengejek Li Junhui Spotlighter. Dan yang terakhir di Indonesia Open 2019, bermain di kandang sendiri membuat The Minions tampil ganas. Dari satu momen di mana kedua pasangan ini terlihat cek-cok yang begitu dramatis, momen ini terjadi tepat sebelum interval gym kedua. Di Minions yang unggul melakukan serangan bertubi-tubi untuk mendulang poin selanjutnya, dua tower pun tak berkutik dan tak mampu keluar dari tekanan. Sergapan cepat Kevin di depan net yang nyasar, tubuhnya tiba-tiba dihindari oleh pemain 26 tahun ini. Dan disinilah awal mula perselisihan antara Liu dan Kevin terjadi. Ketika merasa pukulan Kevin out, Liu kemudian meminta challenge pada umpire. Namun sayangnya, sang pengadil menganggap challenge yang diminta Liu sudah terlambat, apalagi mereka sudah sempat keluar lapangan sebelum meminta challenge. Kevin yang tak terima challenge dari lawan pun ikut berulah. Meski Wasi sudah mengatakan it's too late, Calvin tetap memprotes aksi Liu ini. Ia bahkan menyeberangi lapangan dan berdebat dengan lawannya. Nah itulah tadi momen Ganes di Minions melawan daughter China. Sayangnya kita gak bakalan lihat lagi deal sengit mereka. Karena Li Junhee sudah memutuskan untuk ganteng rakan.